Ya untuk pantauan lalu lintas di Simpang Palimanan Cirebon siang ini terpantau sudah mulai ramai oleh para pemudik yang datang dari arah Jakarta, Bandung dan juga Indra Mayu menuju ke arah Cirebon kota hingga ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Memang untuk pantauan siang ini kendaraan ini masih didominasi oleh plat B artinya sudah mulai banyak warga Jakarta yang melakukan mudiknya hari ini melalui arteri Cirebon. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terpantau sejak pagi tadi sudah banyak melintas sepanjang arteri Cirebon dan berdasarkan data juga ini sudah ada lebih dari 100 ribu kendaraan roda 2 dalam sepekan terakhir yang melintas dan masuk ke dalam jalur pantura Cirebon. Ini jumlah ini pun sudah meningkat sebanyak 40% jika dibandingkan hari-hari biasanya. Selain itu juga untuk puncak arus mudik di arteri Cirebon ini diperkirakan akan terjadi sore ini dimana nanti one way juga mulai diperlakukan dari arah Jakarta menuju ke arah Transjawa sehingga kedua arah di arteri Cirebon ini diperkirakan akan mengalami kepadatan baik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Dan juga himbawan untuk para pemudik yang akan melaksanakan mudik tahun ini untuk mengecek kendaraannya. Tidak hanya kesiapan fisik penumpangnya saja tetapi fisik kendaraan ini juga sangat penting. Karena pagi tadi ini terjadi sebuah peristiwa dimana di arus tol Palimanan Kanci ini sebuah bis travel mengalami patah as di kilometer 206. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut namun dampaknya ini terjadi kemacetan yang cukup panjang di ruas tol Palimanan Kanci sepanjang 3 kilometer. Jadi bagi Anda yang akan menjalankan mudik melalui darat khususnya ini harus mengecek juga kendaraan Anda yang akan dipakai untuk mudik agar bisa melaksanakan mudiknya dengan aman. Sementara demikian laporan dari Cirebon selanjutnya akan ada laporan dari rekan saya Ramaditya Domas dari gerbang tol Kalikangkung. Silahkan Rama.